Umur upaya Muldoko mengambil alih Partai Demokrat melalui peninjauan kembali atau PK membuat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono cemas. Terlebih, Muldoko adalah Kepala Kantor Staff Presiden yang dekat dengan pemerintah yang berkuasa. Lalu bagaimana upaya Demokrat untuk menghadapi PK dari Kubu Muldoko? Kita akan membahasnya bersama dengan Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Selamat siang, Bang Zaki. Ya, selamat siang, Mbak Eva. Ya, Bang Zaki, Pak SBY menyatakan cemas PK Muldoko ambil alih Demokrat. Lalu bagaimana dengan kecemasan yang dirasakan oleh Pak SBY, Demokrat mengantisipasi PK yang dicukurkan oleh Muldoko kembang kemaagung? Ya, pertama begini, Mbak. Kami ingin menyampaikan, kalau misalnya publik melihat ini adalah bagian dari upaya istana, ya wajar-wajar saja. Karena secara logika hukum, secara akal sehat, tidak masuk di akal, seorang yang tidak pernah menjadi kader, tidak pernah menjadi pengurus, lalu mendadak bisa menjadi ketua umum, di suatu helatan yang katanya namanya KLB, tapi diadakan bukan oleh pihak yang berwenang, yang dihadiri bukan oleh pemilik suara, bahkan sebagian besar bukan kader, karena kami tahu sebagian besar itu nyalek dari partai lain ternyata. Nah ini kan menjadi suatu kekacauan gitu. Bagaimana bisa ada sosok seperti ini di demokrasi kita. Karena kalau begitu ujung-ujungnya, mohon maaf nih Mbak, nggak perlu nih kita berupaya, bersusah payah, bisa ulas verifikasi partai politik. Ya, mesti diteliti ke pengurusannya di seluruh tingkatan, minimal berapa persen di kecamatan, kabupaten, provinsi, Indonesia. Lalu ujung-ujung ada orang yang datang, ngaku-ngaku saya ini ketua umum gitu ya, bukan kader, bukan apa. Lalu bolak-balik ke pengadilan dengan membawa dokumen, oh ini kasih kongresnya ini sah nih gitu ya kan. Padahal yang hadir juga tidak jelas gitu. Dan sudah 16 kali itu kalah di pengadilan, 16 kosong gitu. Tapi kan mengapa kemudian, tadi Mbak ya, yang kedua, mengapa kemudian PK ini bagi kami juga perlu diwaspadai? Ya, kalau kita bilang tidak ada kaitan dengan istana, bagaimana ceritanya seorang yang melakukan begala politik, levelnya KSP, tidak ada perubahan apa-apa gitu. Tidak ditegur, tidak diganti, masih dibiarkan bercokol di jantung kekuasaan negeri ini sejak 2021. Wah, ini kan jadi wajar aja kalau publik memikirkan seperti itu, mengira seperti itu, ada imajinasi-imajinasi seperti itu. Nah, yang ketiga, ini yang kami ingin bertegas, ingin disampaikan. Buldoko memberikan surat kuasa, kepada kuasa hukumnya, untuk melakukan PK. Itu tanggalnya boleh dicatat, Mbak. Bulan Oktober. Bulan Oktober. Di penghujung bulan Oktober. Itu kalau tidak salah tanggalnya, nanti kami coba cermati lagi, seingat, tapi saya belum, sudah pernah kami buka, 22 Oktober. Nah, kita ingat nih, Mbak, 3 Oktober ada apa? Ya, 3 Oktober ada apa? Teman-teman di Nasdem, mendeklarasikan Anies Baswedan. Dan kita tahu, teman-teman Nasdem, di Oktober itu kan sudah bersama BKS. Nah, itu satu. Rentetannya satu, Mbak. Rentetan satu lagi adalah, ternyata pengajuan BK itu dilakukan, ya, dilakukan satu hari setelah, Mas Anies Baswedan datang bertemu Majlis Tinggi Partai Demokrat, di DPP Partai Demokrat, dan ada kompensi pers bersama, Mas Anies, Mas Ahaye, dan Majlis Tinggi Partai Demokrat, yang disitu secara tegas dan jelas menyampaikan, eh, kami mendukung penuh Mas Anies Baswedan sebagai capres Partai Demokrat, dan Partai Koalisi Perubahan. Nah, ini MTP, Majlis Tinggi Partai, yang tanda tangan Ketua Umum Majlis Tinggi Partai, Ketua MTP-nya lah, yang sesuai ADRT kami, yang berhak nih, gitu. Iya kan? Nah, nggak lama, sehari-dua hari setelah itu, ada pengajuan. PK, Muldoko, KMA. Jadi, kalau kita bicara tiga fakta ini, dan lu bilang tidak ada kaitannya dengan, memang pengajuan Mas Anies sebagai capres, terus ada peran istana, bingung juga kita. Gitu. Iya kan? Baik. Baik, Anda sampaikan tadi soal rentetan peristiwa ya, tiga poin, soal dugaan ketelibatan istana, dan juga ada langkah, atau upaya untuk menjegal Anies Maju Pilpres 2024. Apa bukti yang dimiliki oleh Demokrat saat ini untuk menghadapi PK yang diajukan oleh Muldoko? Ini sudah 16 kali, Bang Zaki. Ya, kalau kami sudah menyampaikan, yang mereka sampaikan sebagai novum, itu bukan novum. Ya, ada empat novum, itu duanya itu sudah pernah dimasukkan, dibahas di dalam pengadilan-pengadilan sebelumnya gitu. Yang dua lagi juga bukan hal yang baru gitu. Ya, secara, maaf ya Pak, secara hukum nih, secara hukum, secara rasional, ini nggak mungkin gitu. Nggak ada celahnya gitu loh, secara hukum. Ya kan, tetapi ya kita tahu, kadang-kadang hukum di negeri ini bisa ajaib juga gitu. Kita ingat, PN Jakus misalnya. Ya kan, tapi kalau PN Jakus kan masih mending, Mbak. Dia salah, bisa kita koreksi. Ada pengadilan tingkat tinggi. Ya kan, bisa maju ke MA. Nah, ini kan udah terakhir ini. Ya kan, tapi yang kalau sampai ini, kalau sampai ada keputusan yang benar-benar di luar akal sehat, lalu PK Muldoko yang mendadak dikabulkan, ini akan kegoncangan luar biasa. Ini benar-benar citra buruk demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia itu terjadi nih. Bukan hanya di nasional, tapi juga di internasional. Bagaimana bisa seorang yang bukan kader? Bukan kader gitu. Ya kan, bukan pengurus. Ya, apa yang mau diperjuangkan? PK itu kan memperjuangkan keadilan, Mbak. Melalui hukum. Tapi jangan pula, ini dijadikan alat ya, untuk berlaku tidak adil gitu. Baik. Merebut kebenaran. Gitu. Dan satu yang saya ingin tumpukan, Mbak. Sederhananya begini. Tadi disampaikan oleh Metro ya, penjelasan mengenai tadi ada PDIP, ada ini, ada apa. Saya mau nanya aja. Ada perbedaan luar biasa, kasus demokrasi dengan kasus-kasus begal partai lainnya. Saya mau nanya kepada Muldoko yang terhormat di TV. Di sini. Anda punya pengurus DPP, kantor DPP-nya di mana? Satu. Yang kedua, di mana kantor pengurus DPD Anda yang 34 provinsi? Tiga. Di mana pengurus DPC Anda di 514 kabupaten kota? Ada enggak? Enggak ada, Mbak. Ini bodong. Hanya berbekal kekuasaan aja, dan secara surat versi mereka gitu loh. Kan menjadi, ini bisa mengundang kemarin, ini kader banyak sekali loh, begitu. Tripa SB ini, wah banyak sekali. WA ke mana-mana, ke kami, ke Ketum, ke mana. Siap ke Jakarta. Siap ke Jakarta, mereka bilang. Mau berapa masa yang disiapkan? Dari seluruh Indonesia. Lalu kita geruduk itu katanya. Apa yang mau digeruduk, saya bilang. Yang mana bang? Perintah? Istana? Muldoko atau apa? Bang Zaki. Demokrasi tidak manjik rasa. Iya, baik Bang Zaki. Ada empat nofum baru, ini diklaim oleh Kupu Muldoko dalam mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Apa upaya terkini dari Demokrat untuk memagari diri secara hukum? Misalnya mencari kelemahan nofum? Apa yang dilakukan saat ini? Sudah, sudah kami sampaikan. Ini kan ada kontra memori kan. Kan ada memori dari mereka namanya isilahnya itu. Nah kami, kontranya sudah kami sampaikan. Kami kan sebagai pihak yang terkait. Karena yang sebenarnya terkait, itu kan adalah Kemenkumham. Jadi dengan Kemenkumham, kami juga sudah memberikan dokumen-dokumen, data-data, juga argumen-argumen ya. Kami sampaikan ke pihak Kemenkumham ya. Karena yang langsung kan mereka nih, yang terkugat gitu. Sedangkan kalau kami kan pihak yang terkait ya. Kami juga mengajukan dokumen-dokumen. Ada juga argumen-argumen bantahan dan itu semua sudah diterima. Sudah diterima. Kan ini kan melalui PT UN ya kan. Melalui PT UN lalu sudah sampai ke MA. Itu yang kami tahu. Sudah diterima, sudah ada tanda terimanya, sudah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Nah itu kami sudah sampaikan. Ya lalu yang kedua, tentunya kami memakai ini ya dengan teman-teman di daerah. Minta perlindungan hukum, ternyata teman-teman di daerah juga sudah mengajukan, bersurat juga kepada Mahkamah Agung, semua ketua DPD, ketua DPC. Jadi total mungkin ada kira-kira 548. 48 yang sudah mengirim surat minta perlindungan hukum. Ketua semua, perlindungan DPC dan DPD ke Mahkamah Agung. Dan kepada Presiden. Ya kepada Presiden berarti mampirnya di KSP itu. Maksudnya dibaca lah itu biar disadar diri itu. Anda ini lebih ketung partai. Lebih bagus ketung partai prima lah mbak. Partai buru atau mana? Partai buru, bukan di prima. Partai buru. Berverifikasi, bangun partai, dan lolos gitu. Baik. Terima kasih jurubicara DPP Partai Demokrat. Herzaki Mahendra Putra sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam selalu, Bang Zaki.